Halo Sobat Baku, Hantam, warga Ukraina di sebuah pedesaan ini kaget karena tiba-tiba didatangi oleh pasukan Cechnya. Ternyata kedatangan pasukan Cechnya ini adalah untuk memberikan bantuan kemanusiaan, medis, dan bahkan menghibur anak-anak Ukraina yang masih menetap di ruang bawah tanah mereka. Melindungi penduk sipil adalah salah satu tugas terpenting kami dan para pejuang kami siap melindungi kedamaian warga Ukraina dengan mengorbankan nyawa mereka. Ujar salah satu komandan pasukan Cechnya ini. Pasukan Cechnya ini memang secara berkala membagikan sembako, makanan, obat-obatan, dan mainan untuk anak-anak di pedesaan yang mereka lewati. Sebagai salah satu pasukan yang paling sangar dan battle proven di perang perkotaan, tak disangka-sangka gerak maju pasukan Cechnya ini diimbangi juga dengan aksi kemanusiaan kepada masyarakat Ukraina yang mereka lewati. Jadi pasukan ini tidak asal dar-der-dor, dar-der-dor seperti pasukan di sebelah. Pasukan Cechnya mengklaim satu persatu wilayah mereka bebaskan dari para milisi Ukraina yang ada saat ini. Jika dilihat dari perbekalan dan rampur yang mereka gunakan, sepertinya pasukan Cechnya logistik dan perlengkapannya memang sedang dalam kondisi baik. Bagaimana menurut kalian mengenai update berita pasukan Cechnya di medan tempur Ukraina ini? Silahkan baku hantam kalian di bankernya Hitler.